Apa yang dimaksud dengan bertawakkal? Bertawakkal adalah kejujuran dalam menyandarkan sesuatu kepada Allah SWT. Dia hanya menyandarkan dirinya kepada Allah SWT dan bukan kepada selainnya. Seorang yang bertawakkal, dia harus percaya kepada Allah SWT dengan meyakini bahwa Allah SWT 100% pasti akan memudahkan urusannya. Tapi dia juga tidak melupakan bahwa dia harus mengambil sebuah sebab yang harus ditempuh. Ada seseorang yang ingin menghafal Al-Quran misalkan. Dia berkata, saya bertawakkal kepada Allah. Kita tanya kepada dia, apakah kamu jujur? Dia menjawab, ya saya jujur. Kita tanyakan kembali, apakah anda percaya bahwasannya 100% bahwasannya Allah SWT akan mempermudah urusan anda dalam menghafal Al-Quran? Jika dia menjawab, ya saya percaya. Sama sekali percaya kepada Allah SWT akan memudahkan saya dalam menghafal Al-Quran. Kita tanyakan kembali, apakah anda mengambil sebuah sebab dengan menghafal dan juga menyetorkan, meraja'ah? Misalkan, dia menjawab, ya saya menghafal setiap hari, sekian saya juga meraja'ah. Karena saya juga mencetorkan hafalan saya kepada seorang syekh. Ya, kita katakan, contoh yang ini dia adalah bertawakkal kepada Allah SWT akan tetapi, yang selainnya, maka dia tidak bertawakkal kepada Allah SWT. Seseorang yang bertawakkal kepada Allah SWT akan mencukupkan segala urusannya. Ada pun yang bertawakkal kepada selain Allah, maka Allah SWT akan menghinakannya. Ya, ya.